50-25 persen gimana Pak Henok teweknya kita harus bisa usahakan 25 persen lah jadi paling kurang ya 25 yang batuk-batuk siapa tuh ini cewek udah mulai banyak oh iya Kotsenok iya ya sudah ada Fauzia sudah ada Anggi, ada Mariani sudah ada Henki ada Fitriana Belajaya, Belanusantara Belanegara ada Anggi ada Anggi Suraya ini Anggi Suraya ada siapa lagi ada Sandra Nuraini Anissa Maynur ini perempuannya lumayan banyak nih Adinda Rahma Zakyati Rifkoh, Siti Patimah luar biasa nah ada Kotsda dan Tristan ini pasir bakti lagi megangin jenggot ya Kotsda dan apa kabar Kots Heno apa kabar siap dan semua para Kots apa kabar baik-baik kita semua mainkan dari rumah masuk lagi masuk lah 100 pasangin di Youtube di Youtube masuk di Youtube coba lagi coba lagi wah atap ini apai keruduk siapa ya jadik ini kemudian kemudian selamat menikmati 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 PKM ya Rahmat Sandra Perudestra Terima kasih. 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 Tanto W. Sampit, Kalimantan ya? Kalimantan, Tengah Silahkan di-rename namanya dan domisilinya Tempat tinggal Bapak, yuk wajaran Cetak, curah ngecat Penem Penemnya Penemnya Bapak Sekarang dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibarat Ridho ini ya Selamat malam Jadi masih pakai handphone Belum bisa Terima kasih sebelumnya Masih Bang Masih Bang Minggaung masuk Jurnal Merah nih Minggaung 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 Kedengeran nggak Dengar Ini Bentar lagi ya para coach Saya nyampe rumah Jadi baru bisa rinem Dari handphone juga bisa rinem Dari handphone juga bisa rinem Sorry saya mute dulu ya Aku harus lift dulu ini baru bisa rinem Coach dari handphone juga bisa rinem Langsung aja itu klik partisipan Klik partisipan Partisipan ya sebelah kanan namanya Sebelah kanan klik sebelah kanan Tanda arah ke kanan itu di klik aja disitu Langsung pilih rinem gitu Adanya disini Klik kanan adanya chat Meeting setting Meeting setting sama raise hand Nama disconnect audio Gak ada rinem ya Gak ada Kalau di handphone ku sih Sebentar sebentar partisipan ya Dari partisipan Terus di sebelah nama kita itu kan Ada arah tanda ke kanan Oke oke Jadet Ketemu Oke Udah ya Aku bentar lagi Aku dengerin handphone Oke Sudah Para peserta Kita malam ini Tadi kita sudah Mencoba mengganti nama dan nomisili ya Terus nanti kalau ada pertanyaan Kita akan ketik di kolom chat masing-masing Nanti kita akan bacakan satu persatu Terus yang terakhir kita sebelum mulai Kita berdoa dulu ya untuk kelancaran kita malam hari ini Semoga sinyalnya aman Baterainya aman Dan kita berdoa juga buat bangsa Indonesia yang lagi menghadapi COVID-19 Semoga COVID-19 segera usai dan kita bisa merenang kembali di kolom renang Amin Saya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Selamat berdoa Selamat menurut agama dan kepercayaan masing-masing Selamat menurut agama dan kepercayaan masing-masing Terima kasih sudah menyempatkan diri pada malam hari ini Malam hari ini sesuai love flyer yang para coach terima dan baca Kita akan membahas tentang Tentang tahapan tenang dasar dan metodologinya Nah biasanya banyak para coach yang disini Salah satu motivasinya kenapa ikut bintar disini adalah Ini mendapatkan sertifikat dari kursusrenang.com Nah bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat Biasanya mendapatkan sertifikat dari kursusrenang.com Ini pertama mengikuti kelas hingga akhirnya Terus membuat video praktek sesuai petunjuk Nah nanti video prakteknya akan kita berikan Tugas membuat video prakteknya akan kita berikan di grup WhatsApp ya Apa yang harus dilakukan Terus kemudian setelah dilakukan silahkan posting di Instagram Atau di Facebooknya masing-masing Dan mention kursusrenang.com Dan berikan hashtag-hashtag yang sudah ditentukan Kemudian kami akan memberikan kepada teman-teman Yang sudah memposting tugas dari kami Jadi itu syarat mendapatkan sertifikat dari kursusrenang.com Dan buat teman-teman yang belum pernah melihat sertifikatnya Kurang lebih sertifikatnya akan seperti ini Ini yang sertifikat yang akan teman-teman dapatkan Dari kursusrenang.com Ya disini tertera ada barcode Barcode ini akan mengarahkan ke website kursusrenang.com Sejauh ini sertifikat kita sudah diterima sama instansi pemerintah Jadi ini bisa digunakan buat teman-teman ya Untuk kebutuhan tertentu Oke tidak berlama-lama Malam ini kita akan mulai Acara Binar malam kali ini Dan teman-teman bisa di mute Suaranya mulai dari sekarang Kita akan membahas tentang tahapan ternang dasar dan metodologinya Oke kita perkenalkan narasumber kita malam ini Yakni Oke Coach Agus Susanto Sarjana Pendidikan Beliau adalah seorang Dia memiliki lisensi lifeguard Punya lisensi B PBPRSI dan IOC Dan lisensi provasi Dan pemilik Spartan Swing School Di area Jakarta Di Jabodetabek ya Coach Oke Tidak berlama-lama Kita sambut beliau dengan Kita santai aja ya Silahkan kepada Coach Agus Sudah siap Coach Baik Terima kasih Coach Coach Selamat malam Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Robisrohli Sadri Wayasirli Amri Fahlul Udatan Milisani Yabgou Koli Allahumma salli ala sirina Muhammad Walai sirina Muhammad Terima kasih kepada aku sekur moderator Kemudian admin Dari kursus renang Para pelatih Senior dan junior Rekan-rekan Sahabat Para sejawat Dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah Alhamdulillah Malam ini Kita dapat berjumpa Di udara Melalui Konten Semoga Kita semua Dalam Kedan yang sehat Walafiat Dan apabila ada yang Sedang sakit Semoga Diberi kesembuhan Diangkat penyakitnya Dan Kembali sedia kalah Amin Amin Untuk Pertemuan kita kali ini Tidak jauh adalah Kita sharing Disini juga pasti banyak Yang sudah mempunyai ilmunya Jauh lebih di atas Lebih tinggi Namun Ini adalah sebagai Wadah silaturahmi Dari kita Mungkin Yang sudah Mempunyai ilmunya Kita hanya berbagi Dan Tidak apa Tidak Mengasah-mengasah Kembali Kemudian untuk yang pemula Siapa tahu Bermanfaat dan berguna Ilmu ini Untuk dipakai Dalam sehari-hari Baik Untuk Pada pertemuan Malam ini Mengenai Tahapan renang Dasar Tahapan renang Dasar Dan metodologinya Di Pembelasan kita Malam ini Pada Bahasan Renang Dasar Karena Karena nanti Untuk etap yang Progresif Maupun di atasnya Progresif Tentunya Mempunyai Disiplin ilmu Yang tersendiri lagi Baik Untuk kita mulai Ada slide-nya mungkin Kita mulai Kita mulai Kita mulai Pembahasan kita Malam ini Dari Devinisi Renang Definisi Definisi Renang Yang saya Peroleh Adalah Berdasarkan Dari ketika Saya Duduk di Sekolah Guru Olahraga Dan dari situ Definisi ini Saya pakai terus Definisi Renang Adalah Aktivitas Berpindah Dari satu Tempat Ke tempat Lain Dengan Berjalan Dan mengapung Di dalam air Dengan aman Dan selamat Harfiah Berjalan Di dalam Definisi ini Adalah Yaitu Gaya Bernang Mengapung Adalah Mengapung Yang tentunya Dalam pelaksanaannya Itu Mempunyai Peranan Dalam hal Terhadap Akselerasi Daya kuning Sejiri Seperti Pada saat David Armandoni Bilang Materinya adalah Filling Air Baik Kita berikutnya Maka Disebut dengan Gaya renang Yang dilombakan Untuk Di Swimming Adalah Pertama Gaya Bebas Slide Kedua Gaya Bebas Yang kedua Gaya Dada Yang ketiga Gaya Punggung Yang keempat Gaya Kupu-kupu Gaya Apung Artinya Adalah Kemampuan Tubuh Bisa Mengapung Dengan Enak Di Dalam Air Untuk Melakukan Gaya Renang Kemudian Untuk Tahapan Renang Dasar Mungkin Ada Slide-nya Ketika Definisi Dan Untuk Gaya Renang Sudah Kita Ketahui Maka Di Dalam Pelajaran Renang Dasar Ini Adalah Dapat Kita Bedakan Menjadi Dua Pertama Untuk Materi Yang Takut Air Jadi Siswa Yang Benar-benar Takut Air Seperti Yang Trauma Dan Lain Sebagainya Yang Jodohnya Takut Dengan Air Atau Yang Tidak Pernah Renang Sama Sekali Yang Kedua Materi Untuk Yang Tidak Takut Air Materi Yang Takut Air Ini Dikelompokkan Agar Siswa Yang Belajar Bernang Dalam Pertama Kali Dapat Rasa Nyaman Dan Enak Yang Kedua Juga Adalah Untuk Menghindari Trauma Pada Siswa Yang Latihan Bernang Sehingga Akan Menimbulkan Rasa Suka Pada Olahraga Renang Ini Nah Untuk Yang Tidak Takut Air Tentunya Bisa Langsung Masuk Ke Materi Ke Materi Inti Tahapan Materi Inti Kemudian Apa sih Yang Dimaksud Dengan Materi Untuk Takut Air Ketika Kita Mengolah Ada Rasa Takut Bahwa Takut Air Itu Adalah Secara Psikologinya Ada Di Hati Di Jiwa Di Mental Kemudian Takut Air Dalam Penyerjimahan Di Fisik Adalah Bagian Leher Karena Dari Leher Sampai Ke Bawah Yang Bersangkutan Akan Biasa Saja Tapi Ketika Dia Mulai Masuk Ke Kepala Permasalahan Di Disini Itu Yang Disebut Dengan Rasa Takut Air Dia Akan Muncul Yang Diekspresikannya Dalam Bentuk Yang Mulai Tegang Terus Gerakannya Baru Masuk Air Masuk Naik Ke Atas Hanya Sebentar Pandangan Mata Kemudian Bagian Fisik Yang Diolah Untuk Yang Masih Takut Air Ini Yang Yang Harus Kita Manajemeni Dari Leher Sampai Ke Rambut Itu Terdiri Dari Bagian Muka Bagian Bibir Bagian Alis Hingga Menjadi Bagian Rambut Nah Tugas Kita Adalah Menuntun Siswa Atau Atlet Tersebut Untuk Bisa Masuk Semua Bagian Kepalanya Kedalam Air Dengan Nyaman Dengan Tenang Sehingga Yang bersangkutan Tidak Merasakan Itu Yang Dirasakannya Hanyalah Dia Menyadari Bahwa Oh Ternyata Aku Bisa Itulah Tugas Kita Yang harus Kita Manajemeni Untuk Menuntun Sampai Bagian Rambutnya Masuk Ke Air Apabila Ini Sudah Dilakukan Masuk Ke Dalam Air Itu Dijamin Rumus Takut Air Sudah Bisa Dilewati Kalau Sudah Bisa Dilewati Maka Tugas Selanjutnya Adalah Untuk Gabungan Menculpkan Rambut Dengan Pesimu Hantai Dan Badan Membentuk Tiduran Bila Rasa Takut Materi Ini Sudah Bisa Dilewati Maka Untuk Tahap Selanjutnya Baru Bisa Kita Kepada Materi Latihan Untuk Yang Tidak Takut Air Materi Untuk Yang Tidak Takut Air Pertama Ada Selain Tidak Koc Meluncur Yang Kedua Latihan Kaki Ketiga Latihan Tangan Yang Keempat Latihan Koordinasi Kaki Dan Tangan Kelima Latihan Nafas Yang Kenam Latihan Koordinasi Kaki Tangan Dan Nafas Yang Berikutnya Adalah Latihan Jarak Bisa Dengan Ketira 5 Meter 10 Meter Mungkin Hingga Sampai 25 Meter Berikutnya Adalah Latihan Daya Tahan Berikutnya Adalah Latihan Nambah Gaya Renang Yang Berikutnya Adalah Menyiapkan Untuk Naik Ke Kelas Middle Nah Tentunya Ini adalah Tulisan Secara Umum Atau Secara Makro Dalam Setiap Latihan Tersebut Tentunya Punya Kurayan Kurayan Secara Teknik Yang Menjadi Bagian Komponen Dapat Dilakukan Apa Yang Berbentuk Drill Ada Yang Memulainya Pertama Dengan Cara Masih Di Pinggir Kolam Kemudian Masih Di Air Masih Di Tepi Kolam Kemudian Ada Yang Megang Papan Lencur Dan Lain Sebagainya Tentunya Hal Itu Dilakukan Harus Secara Bertahap Sesuai Dengan Kriteria Kemampuan Tentang Koordinasi Kementerian 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 Lain Sebagainya Kementerian Kementerian Adalah Mempunyai Komponen Urayan Urayannya Agar Lebih Tidak Kesan Jenuh Dan Pusan Untuk Sampai Materi Yang Tidak Takut Air Diperkenankan Bila ada Yang ingin Tanya Jawab Silahkan Oke Selamat Selamat malam Para Coach Jika ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Chat Bisa Ditanyakan Untuk Materi Tadi Materi Tidak Takut Air Dan Materi Untuk Yang Tidak Takut Air Oke Mungkin chat Kalau tidak ada Kita akan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Saya Guntur Alamsah Dari Aceh Coach Jadi seperti ini Coach Nah Ini kan materi kita Tentang Untuk Yang Tidak Takut Air Nah Disini kan Sudah Ada Pase-pase Pertahapan Seperti latihan Meluncur Kaki Atau Seperti yang Khus Katakan Tadi Baik Itu Kita Mulai Dari Dada Kemudian Kecukan Kepala Sampai Ujung Rambut Nah Jadi Pertanyaan Saya Coach Nah Untuk Mengatasi Nah Ini Orang Takut Ini kan Badannya Sangat Kaku Coach Jadi Untuk Mengatasi Kekakuan Atlet Itu Seperti Apa Coach Itu Saja Pertanyaan Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Terima Kasih Atas Pertanyaannya Semoga Kondisi Ini Tidak Membuat Kita Ngantuk Sehingga Kita Ada Komunikasi Dua Arah Yang Aktif Semua Badan Kita Bergerak Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Mengatasi Otot Yang Aku Tadi Di Definisi Itu Ada Daya Apung Terbentuk Bisa Berhasil Apabila Kondisi Seluruh Badan Ototnya Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Itu Dilakukan Dengan Full Santai Atau Relaksasi Atau Kalau Siswa Tersebut Masih Tegang Kita Beritahu Kepada Siswa Tersebut Agar Mengendorkan Seluruh Otot-ototnya Pada Saat Dia Sedang Tiduran Mengapung Di Air Apabila Belum Berhasil Juga Kita Lakukan Metode Drill Kita Ulang-ulang Sampai Dia Menemukan Semua Otot Di Badannya Menjadi Lemes Atau Kendor Biasanya Kenapa Karena Apabila Perut Menekan Atau Ngeden Dia akan Memancarkan Energi Seluruh Badan Termasuk Ketangan Mungkin Kalau Di olahraga Darat Hal ini Adalah Latihan Tenaga Dalam Atau Napas Segitiga Apabila Dia ditekan Dia akan Memancarkan Energi Kesemua Badan Nah Bagaimana Untuk Mengatasi Otot Tidak Tegang Dan Kaku Itu Kita Kasih Latihan Mengapung Jadi Dikontrol Pada Selatihan Mengapung Tersebut Harus Sampai Luluh Tegang Diulang Lagi Coba Cek Bagian Otot Mana Oh Tangan Coba Tangan Lemesin Tapi Dia belum Bisa Senggol Ke Perutnya Coba Perutnya Kendorin Perutnya Kendorin Sambil Ditiduran Lama-lama Karena Didril Diulang Didril Diulang Terbentuklah Alam bawah sadarnya Dia Merubah Yang tadinya Tegang Dia akan Bisa Merasakan Perbedaan Antara Tegang Dan menjadi Otot Lemas Nah Disinilah Perlunya Dalam Pelatihan Dasar Itu Jangan Buru-buru Dulu Dinaikkan Untuk Menempuh Jarak Karena Tugas Pelati Dasar Itu Seperti Seorang Mekanik Mobil Atau Motor Apabila Dia ada Kesalahan Tugas Dia Di dasar Untuk Membetulkannya Apabila Ada Penyakit Otot Tegang Dia harus Tahu Cara Membetulkannya Di mana Jadi Di dasar Itu Adalah Tugas Pelati Sama Dengan Mekanik Yaitu Secara Teknis Harus Dibentuk Secara Teknik Sampai Betul Karena Apabila Dia udah Betul Kalau Naik Kelas Berikutnya Sesuai Dengan Terus Makin Naik Ke Middle Ke Progressive Tentunya Materinya Bukan Teknik Lagi Biasanya Di Kelas 1 Yaitu Kepada Physical Fitness Pelatih Yang Di Atas Pun Jadi Akan Enak Jadi Apabila Ini Belum Selesai Kita Jangan Buru-buru Pindah Pelajaran Dulu Biar Sebaiknya Begitu Karena Apabila Dipaksakan Dia akan Buru-buru Apabila Tingkat Dasarnya Masih Belum Bagus Pasti Akan Berapa Berikutnya Akan Diulang Terjadi Pembetulan Gaya Kembali Demikian Coach Oke Coach Terima Kasih Ini Sesuai Aturan Kita Di Awal Tadi Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Chatbox Aja Coach Supaya Ini Terkontrol Soalnya Kalau Pertanyaan Langsung Suka Kelewatan Jadi Silahkan Kalau Ada Yang Mau Pertanya Silahkan Tulis Di Chatbox Buat Yang Baru Masuk Tadi Baik Coach Terima Saya akan Memberikan Pertanyaan Dari Chatbox Dari Kenet Pak Kenet Assalamualaikum Coach Agus Saya Mau bertanya Untuk latihan Pemula Maksimal Durasi Latihan Berapa Lama Ya Coach Untuk Pemula Latihannya Berapa Lama Baik Terima Kasih Untuk Durasi Itu Biasanya Sudah menjadi Suatu Paket Seperti Halnya Kita Sekolah Bel Jam Berapa Maksudnya Bel Istirahat Jam Berapa Dan Bel Pulang Jam Berapa Nah Biasanya Itu Sudah Ditentukan Oleh paket Dari Masing-masing Kip Atau Lembaga Tempat Kita Siswa Belajar Beran Ada yang Durasi Satu Jam Atau Sampai Satu Jam Setengah Masalahnya Adalah Ketika Durasi Itu Berlangsung Dari Nol Jam Sampai Satu Jam Setengah Terkonsep Tidak Terstruktur Tidak Mau Kita Kasih Materi Apa Anak Itu Apabila Sudah Konsep Dan Tahapan-tahapan Latihan Tentunya Dalam Mengajar Tanpa Kita Sadari Durasi Tersebut Pun Masih Dianggap Kurang Tapi Kalau Kita Tidak Punya Bahan Materinya Maka Yang Terjadi Biasanya Aduh Waktu Waktu Lama Banget Sih Kok Belum Selesai Selesai Ini Jamnya Karena Mati Ini Tidak Ada Jadi Waktu Standar Itu Bagaimana Lembaga Tersebut Melakukan Kesepakatan Jadwal Durasi Jamnya Namun Rata-rata Biasanya Satu Jam Sampai Satu Jam Setengah Biasanya Nah Itulah Yang Perlu Kita Manajemeni Dalam Pengajarannya Demikian Coach Oke Terima kasih Coach Atas Jawabannya Yang Berikutnya Dari Pak Dedy Hartono Saat Relaksasi Ngapung Tadi Apakah Yang Bersangkutan Tahan Nafas Atau Sambil Buang Nafas Baik Untuk Pada Satu Latihan Ngapung Tentunya Tubuh Kita Punya Kemampuan Yang Terukur Secara Satuan Waktu Tidak Akan Mungkin Sampai Satu Jam Nah Tentunya Pada Satu Ngapung Lakukanlah Dengan Kondisi Tugaskan Kepada Siswa Untuk Menikmati Di Dalam Air Apabila Kondisi Tidak Menikmati Dalam Air Dan Menikmati Dalam Air Itu Akan Berbeda Apabila Dia sudah Mulai Mengikuti Instruksi Kita Alam Bahwa Sadarnya Sudah Ter Instruksi Oleh Instruksi Kita Jadi Kita Bila Nikmati Di Dalam Air Otomatis Terbentuk Dengan Sendirinya Dia Akan Nafas Nahan Sendirinya Tanpa Harus Kemudian Durasinya Berapa Lama Kita Kasih Tahapan Dari Yang Mudah Naikan Yang Sedang Sampai Yang Sulit Ke Satu Bisa Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Naik Kasih kode Biar Kedengeran Dia naik Pelan-pelan Kita Tanya Gimana Gampang Gak Karena Lima Hitung Cuma Sedikit Maka Pasti Jawabannya Akan Gampang Ulang Lagi Sampai Merasa Dia Gampang Naikkan Lagi Menjadi Tujuh Hitung Nanti Sampai Hitungan Sepuluh Pun Dia Mampu Terpadari Oleh Siswa Tersebut Jadi Kita Bikin Kriterian Juga Tolak Ukurnya Dalam Bentuk Hitungan Untuk Membantu Membantu Menuntun Dari Yang Mudah Menuju Ke Yang Sulit Demikian Coach Oke Terima kasih Coach Agus Intinya Tahan Nafas Dulu Tahan Nafas Baru Melakukan Tadi Dengan Kondisi Selanjutnya Dari Coach Intan Permisi Maaf Tanya Untuk Pemula Teknik Pernafasan Yang Baik Itu Bagaimana Ada Hitungannya Seperti Apa Untuk Pemula Teknik Nafasnya Yang Baik Itu Bagaimana Ada Hitungannya Atau Tidak Terus Seperti Apa Untuk Coach Intan Definisi Nafas Adalah Nanti Bisa Disesuaikan Berdasarkan Gaya Contoh Untuk Gaya Bebas Tentunya Kita Melakukan Dengan Gerakan Nengok Miring Untuk Gaya Dada Mungkin Ke arah Kedepan Gaya Kuku Juga Kedepan Gaya Punggung Menghadap Atas Hanya Mungkin Yang dimaksud Di sini Adalah Ketika Penerapan Nafas Itu Dalam Materi Di tingkat Dasar Apabila Kita Menuntun Siswa Atau Anak Itu Dalam Posisi Pelajaran Takut Air Menuju Untuk Tidak Takut Air Kita Tuntun Dengan Hitungan Dari Yang Mudah Yaitu Jumlah Sedikit Naikan Lagi Dan Hingga Menjadi Hitungan Yang Banyak Bisa Kita Setel Hitungan Naikan Lagi Bisa Menjadi Tujuh Hitungan Hingga Menjadi Sepuluh Hitungan Tentunya Yang bersangkutan Siswa Tersebut Tidak Menyadari Bahwa Dia itu Kok Bisa Ya Seperti Itu Itulah Dalam Bentuk Yang kita Ulang Ulang Atau Namain Drill Jadi Dalam Satu Bidang Titik Dalam Pelatihan Ini Adalah Mempunyai Peranan Penting Metode Drill Juga Demikian Oke Baik Terima kasih Coach Selanjutnya Dari Robin Mas Bastari Nanya Coach Body Posisi Tubuhnya Sudah Pas Bagus Gerakan Kaki Gaya Bebas Stabil Coach Kenapa Tidak Bisa Gerak Maju Nanya Coach Body Posisinya Sudah Pas Bagus Pas Bagus Gerakan Kaki Gaya Bebas Stabil Tapi Kenapa Oke Jadi Posisinya Sudah Bagus Gerakan Kaki Bagus Tapi Dia Tidak Maju Ini adalah Hal yang Sering Kita Temui Di Lapangan Nah Jawabannya Adalah Kita Harus Mengetahui Ilmunya Ada penyakit Kita bisa Menyembuhkannya Itulah Seperti Kita juga Mekanik Mobil Atau Seorang Dokter Tugas Pelatih Dasar Di Awal Itu Harus Menguasai Teknik Kita Sembukan Dulu Di tahap Dasar Ini Kita Menemukan Anak Bisa Maju Itu Biasa Yang terjadi Adalah Satu Terjadinya Tegangnya Otot Itu Harus Dilihat Bisa Di Bagian Perut Atau Biasanya Di Bagian Kaki Sehingga Pada Melakukan Drill Gerakan Kicking Dia Tidak Mampu Untuk Melakukan Yang Bagus Kickingnya Tidak Bisa Mendorong Badannya Itu Untuk Maju Obatnya Apa Balikin Lagi Paling Dasar Sekali Yaitu Mengapung Seluruhnya Ototnya Kendorin Ketika Udah Bisa Mengapung Dan Otot Kendor Kasih Tugas Dengan Enak Dan Lurus Jadi Pada saat Menggerakkan Kaki Jangan Sampai Otot Kakinya Ditegangkan Pada saat Menggerakkan Kaki Tetap Dalam Kadaan Posisi Kaki Yang Enak Yang Nyaman Menggerakannya Sendiri Kalau Udah Ngapung Udah Ngapung Begini Asalnya Menggerak Kaki Pasti Badannya Akan Maju Setiga Tidak Ada BJ Atau Brajenis Apa Yang Menyebabkan Brajenis Terjadinya Tegang Otot Ini Tegang Maka 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 Akan Turun Ke Bawah Tapi Kalau Dikendor Dia Akan Mengapung Dia Akan Jalan Maka Dilakukan Garakan Kaki Yang Enak Dan Lurus Sebaiknya Begitu Demikian Coach Baik Terima kasih Coach Ini Karena Pertanyaan Sudah Mulai Banyak Yang Selanjutnya Kita Cut Dulu Pertanyaannya Kita Lanjutkan Ke Metodologi Baik Coach Terima Kasih Baik Rekan Semuanya Para pelati senior Dan junior Mari kita Kepada Slide Metodologi Metodologi Adalah Cara Mengajar Dalam Hal ini Renang Khususnya Kelas Dasar Agar Teknik Yang Diajarkan Dengan Gaya Renang Yang Ingin Dicapai Yaitu Satu Cara Mengajarkan Bagian Kaki Kedua Cara Mengajarkan Bagian Tangan Ketiga Cara Mengajarkan Koordinasi Kaki Dan Tangan Kempat Cara Mengajarkan Gerakan Nafas Yang Kelima Cara Mengajarkan Kaki Tangan Dan Nafas Kenam Cara Mengajarkan Indurans Ketujuh Cara Mengajarkan Setiap Bagian Tersebut Cara Mengajarnya Itu Harus Ada Kriteria Yang Dianggap Setiap Yang Diajarkan Itu Menjadi Lulus Contoh Cara Mengajarkan Kaki Tentunya Kita Harus Tahu Pertama Dimana Posisi Kita Badan Kita Waktu Kita Mengajar Yang Kedua Kita Juga Harus Tahu Cara Memegang Tangan Kita Kepada Bagian Siswa Tersebut Yang Berikutnya Contohnya Bagian Kaki Kita Juga Harus Tahu Kriterianya Dalam Menggerakan Kaki Tersebut Kaki Harus Lurus Yang Berikutnya Juga Ketika Dia Menggerakan Itu Tidak Boleh Kaku Otot Harus Lemas Kemudian Pada Asal Dia Bergerak Nah Ini Harus Diperhatikan Ada Gerakan Siswa Yang Masih Belum Paham Menggerakannya Satu Dalam Yang Satu Tinggi Diulangi Lagi Satu Dalam Satu Tinggi Atau Sampai Kedengeran Dikuping Seperti Kakinya Itu Gebu Air Bunyi Debu Nah Itu Adalah Bukan Seperti Itu Kriterianya Yang Kita Mauin Jadi Setiap Bagian Punya Komponen Kriteria Ketika Dia Menggerak Kaki Jarak Antara Atas Dan Bawah Ini Sebaiknya Pendek 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 Bukan Tinggi Dalam Bukan Tinggi Dalam Tapi Pendek Pendek Cepat Nah Jadi Setiap Bagian Kriteria Itu Kita Harus Punya Kriteria Yang Dianggap Menjadi Lulus Lanjutnya Metodologi Pengajaran Renang Yang Perlu Diperhatikan Menyampaikan Materi Renang Ini Pertama Menyenangkan Jadi Seorang pelatih Harus membangun Suasana Antara siswa Dengan pelatih itu Hidup Dalam bentuk Yang senang Maka Pelatih Harus mempunyai Keterampilan Skill Seperti humor Membangun Suasana Yang Reduk Menjadi Hidup Kembali Atau Menguasai Games Atau Dalam Bentuk Tebak-tebakan Dan lain Sebagainya Sehingga Siswa Merasa Nyaman Merasa Enak Belajarnya Dan Besok Akan Berkesan Dia akan Balik lagi Semangat Untuk datang Ke kolam Mungkin Awalnya Bukan karena Pengen belajar Bernang Mungkin Pengen denger Ketawanya Si pelatih Atau Ingen denger Tebak-tebakan Si pelatih Yang kedua Untuk Slide-nya Coach Metodologi Pengajaran Renang Slide-nya Coach Coach Yang kedua Bahasa Yang kita Ucapkan Mudah Dimengerti Tentunya Masing-masing Anak Berbeda Ada Yang dari Pernyasa Bahasa Inggris Ada Orang Indonesia Asli Yang juga Nggak bisa Bahasa Inggris Cara mengucapkannya Harus jelas Jadi Bahasa Yang Kita keluarkan Adalah Mudah Dimengerti Contoh Kalau Meluncur Untuk Anak TK Dia tidak akan Mengerti Meluncur Itu apa Mungkin Kita bisa Bikin Bahasa Yang Mudah Dimengerti Oleh Anak TK Seperti Pesawat Terbang Pesawat Terbang Apabila Sudah Di Air Itu Membentuk Bodi Yang Berbeda Kenapa? Karena kita Menghadapinya Audiencenya Anak-anak Yang sudah Susah Mengerti Jadi Kita gunakan Bahasa Yang mudah Dimengerti Meskipun Tujuannya Sama Yang ketiga Suara Harus Jelas Kalau Suaranya Tidak Jelas Apalagi Anak-anak Sekarang Lebih Banyak Yang Aneh Sudah Kita Bilangkan Kita Bicarakan Kita kasih Tahu Terakhirnya Responnya Adalah Seperti Ini Seperti Itu Definisi Yang kita Terima Kepada Anak Tersebut Artinya Suaranya Tidak Jelas Bagaimana Untuk Jelas Harus Sampai Masuk Ke Hatinya Sehingga Bisa Fokus Ke Kita Suaranya Pelan Apakah Dianggap Bagus Belum Tentu Karena Banyak Definisi Dari Yang Melatih Kalau Saya Melatih Suaranya Kencang Kencang Nanti Saya Dicap Stempel Dengan Merah Pelatih Galak Belum Tentu Juga Dengan Suara Pelan Itu Menjadi Baik Belum Tentu Atau Suara Keras Terlalu Keras Suaranya Sampai 10 Kilometer Kedengeran Nah Artinya Ada Kriterinya Bahwa Suara Itu Jelas Ketika Bisa Diterima Sama Yang Bersangkutan Cukup Berikutnya Selalu Mengutamakan Nah Dalam Mengajar Ini Tentunya Yang Punya Peranan Adalah Mata Kita Jadi Harus Selalu Waspada Kesiswa Meskipun Kita Lagi Bergantian 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 Kita Tidak Pandangan Siswa Kita Yang Lagi Setiap Pengajar Selur Dari A Sampai Z Yang Bersangkutan Siswa Tersebut Mata Kita Selalu Bisa Melihat Murid Tersebut Agar Selalu Tercipta Kondisi Yang Aman Dan Selamat Contoh Apabila Apabila Kita Lagi Mengajar Sejumlah Empat Orang Tau-tau Hanya Tiga Orang Kita Tidak Tau Nah Itu Yang Dimaksud Kita Tidak Mata Kita Kurang Tidak Ternyata Dia Ke Kamar Mandi Untuk Pipis Nah Bagaimana Bagaimana Untuk menjaga Kamar Selamat Ini Dibudayakan Agar Semua Siswa Apabila Mau berdiri Atau Mau Ada Perlu Dibudayakan Untuk Kamit Dan Izin Dulu Kepada Pengajarnya Sehingga Apabila Sejumlah Tiga Ada yang Pergi Kita Sudah Tahu Ini Formasi Tiga Karena Yang Satunya Lagi Pergi Jadi Selalu Diwaspadai Yang Berikutnya Bentuk Formasi Barisan Dalam Mengajar Formasi Barisan Mempunyai Peranan Penting Untuk Memudahkan Kita Dalam Mengajar Ada Yang Bentuknya Circle Letter L Ada Yang Bentuknya Letter U Ada Yang Berhadapan Ada Yang Lokomotif Kita Gunakan Sesuai Dengan Pelajaran Yang Mau Kita Kasih Untuk Selanjutnya Adalah Contoh Metode Yang Biasa Dipakai Untuk Slide Selanjutnya Coach Biasanya Ceramah 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 itu Artinya Adalah Bahasa Komunikasi Seperti Halnya Komandan Barisan Kepada Pasukan Nah Itu Yang Sifatnya Satu Arah Yang Kedua Tanya Jawab Tanya Jawab Ini Artinya Komunikasi Dua Arah Biasanya Berguna Untuk Membangun Kondisi Belajar Yang Kondusif Untuk Menghindari Kejadian Kondusif 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 Sinyal Sinyalnya Lagi Ngopi Langsung Ini Cek Cek Kedengeran Kedengeran Coach Video Kedengeran Coach Video Yang Kedua Demon Demonstrasi Demonstrasi itu Artinya Memperagakan Memberi contoh Nah Biasanya Kita pakai Pelatih Memberi contoh Ketika Terhadap Pelajaran Yang Ingin Dicapai Yang Berikutnya Pengulangan Yaitu Agar Anak Hafal Dan Menjadi Lancar Diulang 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 Yang Berikutnya Bermain Peran Nah Ini Dipakai Untuk Bermotivasi Seperti Ada Atlet Atau Siswa itu Berperan Menjadi Wasit Atau Menjadi Pelatih Kemudian Berikutnya Ada Game Nah Sistematika Pengajaran Sistematika Pengajaran Pengajaran Adalah Tahapan Urutan Pola Pengajaran Nah Ini Biasanya Terdiri Dari Pendahuluan Inti Dan Penutup Nah Ini Biasanya Semua Coach Sudah Luar Kepala Sudah Paham Ya Nah Tentunya Apa sih Yang ada Di dalam Pendahuluan Adalah Seperti Perkenalan Kemudian Pemanasan Untuk Udah Ya Untuk Perkenalan Pemanasan Membagi Kelompok Nah Seperti itu Dan Informasi Bisa Dilakukan Kemudian Inti Biasanya Adalah Pelajaran Yang akan Kita Berikan Secara Bertahap Berjenjang Menuntun Untuk Menjadi Yang kita Ingin Capai Tujuannya Penutup Nah Penutup Itu Biasanya Adalah Kita pakai Untuk Evaluasi Dan Juga Untuk Ingat Kembali Pelajaran Yang sudah Kita Berikan Nah Bagaimana Bagaimana Pertanya Antara Tadi Materi Latihan Metodologi Dan Sistematika Pengajaran Nah Itu Bisa Kita Tuangkan Dalam Contohnya Sebagai Berikut Contoh Satuan Pengajaran Satu Perkenalan Berdoa Membagi Kelompok Kira Kita Yang mau Melakukannya Durasinya Sepuluh Menit Tujuannya Apa Mengkondisikan Tubuh Untuk Mulai Latihan Alatnya Luit Formasi Bersaf Bisa Satu Bersaf Bisa Dua Bersaf Atau Bentuk Lingkaran Bisa Tinggal Kita Yang Menyettingnya Metode Nah Kita Juga Harus Siapkan Pasti Yang terjadi Ada Metode Cerama Metode Tanya Jawab Demonstrasi Nah Metode Ini Kita Tulis Yang paling Gampang Aja Yang mudah Dicerna Menurut Bahasa Indonesia Kita Meskipun Sekarang Istilahnya Banyak Yang Dipakai Salah Satu Menggunakan Bahasa Inggris Juga Tapi Kita Pakai Ini Untuk Agar Mudah Dicerna Oleh Kita Dan Mudah Dipahami Oleh Kita Romawi Kedua Inti Contohnya Aja Ini Contoh Adalah Untuk Yang Takut Air Ini Contoh Nanti Urayannya Bisa Kita Lihat Pelaksanannya Di Lapangan Berdasarkan Kemampuan Siswa Latihan Cici Muka Bisa Kita Bedah Ada Yang Di Tempat Ada Di Dalam Kolam Dengan Bantuan Kita Perkirakan Waktunya 10 Menit Kita Lakukan Materi Ini Untuk Apa Tujuannya Berarti Untuk Menghilangkan Takut Air Alat Yang Dibutuhkan Apa Untuk Cici Muka Berarti Tangan Tubuh Manusianya Kalau Untuk Yang Mungkin Kita Menemukan Yang Berkelainan Ya Tentunya Disini Peranan Pelatih Bisa Membantu Kemudian Formasi Bisa Bisa Bersaf Bisa Bentuk Lingkaran Ketika Di kolom Cetek B Durasi Diperkirakan 10 Menit Tujuannya Apa Untuk Menghilangkan Takut Air Alat Yang Dibutuhkan Bibir Formasi Contohnya Disini Bersaf Ceramah Tanya Jawab Demonstrasi C Mencelupkan Alis Komponennya Mulai dari latihan yang naik turun Diam Diperkirakan waktunya 10 menit Tujuannya Untuk Menghilang Akut Air Formasi Besar Dengan yang kita rencanakan Metode Cerama Tanya jawab Demonstrasi Pengulangan Tanya jawab Adalah Dalam bentuk Kita membangun Suasana Seperti kita Tanyakan Bagaimana rasanya Seperti itu Nanti dia akan Menjawab Kemudian Mencelupkan Komponennya Ada yang naik turun Ada yang diam Komponennya Seperti itu Durasi 10 menit Tujuan Menghilangkan Takut air Alat Yang diperlukan Rambut Untuk menjadi Selah ukur Jadi rambutnya Harus masuk ke air Formasi Bisa bersaf Dan sesuai dengan Kita Metode Cerama Tanya jawab Demonstrasi Pengulangan Nutup Nah Setelah sudah kita Latihan Untuk membangun Suasana Kita kasih tebak-tebakan Bisa Untuk Bawa kesan Suasananya Enak Nyaman Dan santai Setelah Latihan Kita kasih kesimpulan Dan untuk Mengingat Kita kasih Tanya jawab Untuk Situ Nah Kemudian Tujuannya apa Sebagai evaluasi Durasi Kita perkirakan 10 menit Apa sih yang Diberukan Berarti kita Sebagai pelatih Harus menguasai Bahan Tebak-tebakan Bisa Beresak Formasinya Nah Kemudian Metodenya Bisa ceramah Tanya jawab Demonstrasi Dan Pengulangan Akhirnya Kesimpulan Dari ini semua Ternyata Kalau kita Tanpa Disadari Waktu itu Sudah habis Mulai dari Pendahuluan 10 menit Intinya 40 menit Kemudian Penutup 10 menit Sudah Satu jam Nah Seperti itu Kurang lebih Contohnya Kesimpulan Kesimpulannya Adalah Kesimpulan Untuk Menyerenang Harus Punya Ilmunya Mengetahui Tekniknya Menguasai Materi Latihan Menguasai Cara Mengajarnya Faktor Keamanan Dan Keselamatan Adalah Hal Hal yang Utama Makin Diasa Makin Tajem Demikian Terima kasih Sayonara Dan terima kasih Semoga Bermanfaat Dan berkah Untuk kita Semua Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Coach Agus Susanto Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Selanjutnya Saya akan Membacakan Kembali Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Ditulis Di Kolom Chat Kita lanjutkan Yang tadi Coach Boleh Silahkan Ini pertanyaan Cukup banyak Kita perlahan-lahan Aja Dari Pak Abit Abit Pomede Of course Tanya Latihan Daya Tahan Itu Seperti Bagaimana Terima kasih Terima kasih Daya Tahan Adalah Secara Teorinya Latihan Yang Menggunakan Oksigen Sehingga Melatih Otak Paru Dan Jantung Tanya Siswa Dari Yang Pertama Belajar Menempuh Jarak Dekat Lama-lama Kita latih Bisa Menjadi Tambah Jauh Tambah Jauh Lagi Sampai Kriteria Yang kita Inginkan Karena Untuk Menempuh Jarak Dari Yang Biasa 10 Meter Jadi Bagi Siswa Pemula Itu adalah Bukan Hal Yang Mudah Bukan Ngos-ngosan Nah Makanya Latihan Untuk Endorin Ini Bertahap Kita Kasih Secara Jarak Mulai Daya Tempu Pertama 10 Meter Setelah Udah Lama Latihan Dan Udah Dianggap Bagus Naikkan Lagi Bisa Menjadi 15 Meter Bagus Sekian Lama Naikkan Lagi Menjadi 20 Meter Lama-lama Menjadi Kita Kasih Beban 25 Meter Bagaimana Rasanya Dia Mengerjakan Pada Saat Tersebut Tentunya Ngos-ngosan Di Awal Belajar Dia Tidak Mampu Untuk Menempuh Secara 20 Meter Karena Baik Secara Teknik Dan Secara Kardio Vaskular Belum Mampu Tapi Ternyata Sekarang Yang Bersangkutan Sudah Bisa Menempuh Jarak Tersebut Bajadilah Iya Bersangkutan 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 Pak Suaranya Pak Pak izin Tanya Pak Iya Sorry Yang mau bertanya Silahkan Dicat Dulu Ya Boleh Karena Mestinya Pertanyaan Di chat Bok Oke Saya lanjutkan Pertanyaan Dari Ini Banyak Sekali Ya Hilang Si Tau Siapa Biasa Dari Andri Boy Kos Apabila Dalam Satu Kali Latihan Ternyata Anak Yang Takut Air Tetap Tidak Mau Masuk Ke Air Padahal Sudah Kita Motivasi Bagaimana Menanggulanginya Terima 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 kasih Nah Tadi materi yang sudah diutarakan Adalah cara menuntun Mengenai materi latihan untuk takut air Kemudian Materi sudah ada Selanjutnya adalah cara menyampaikan Cara menyampaikan itu yang harus kita mainkan Bisa dalam bentuk humor Sehingga dia senang dengan kita Kita lihat ya psikologinya dia Gak maunya dimana Apa benar karena takut air Karena Atau karena manja Tidak mau ngobrol dengan pelatih Kalau faktor tidak mau ngobrol dengan pelatih Dulu stok dulu materi latihan Kita masuk dulu kepada Pendekatan Kepada siswa tersebut Sehingga siswa tersebut Mau menerima kita Untuk Berdialog Ngobrol Sampailah akhirnya kita masukkan kepada materi latihan Apabila dia sudah terbuka Jadi kurang lebihnya demikian Oke terima kasih Coach Agus Saya percepat aja Coach ya Tadi sudah cukup jelas Jawabannya Berikutnya dari 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 Pak Agus Irwanto Coach izin bertanya bagaimana Cara mengatasi anak yang Keterbalakangan mental untuk dilatih Cara melatih anak Berkecil Autisme ya 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 Ketika Mengajar berenang Tentunya kita harus juga mempunyai Pembekalan Ada namanya Psikologi perkembangan Dan ada Psikologi olahraga Sehingga kita bisa mengetahui Dari pandangan kita Mana anak yang normal Mana anak yang berkelainan Landasan ini dari mana? Dari kita bekerja Apabila kita Berkelainan Tentunya Cara penanganannya juga berbeda Dengan orang yang normal Kalau orang yang normal Begitu dakar Bisa masuk kelas reguler Tapi ketika dia Memang berkelainan Kita masukkan dalam Kelompok kelas privat Kenapa? Karena Yang diperlukan adalah Full atensi Namanya juga berkelainan Tidak bisa kita gabung Dengan yang lain Materinya seperti apa? Sama Hanya Kita Bermain pendekatan Yang lebih dalam Kepada anak Yang berkelainan tersebut Sehingga anak tersebut Mau untuk mengikuti Instruksi dari kita Apabila sudah bisa Mengikuti instruksi Kita masukkan materi latihannya Dijamin Insya Allah Bisa juga Contohnya Lima Kausar Laki renang Indonesia Yang menangani Orang berkelainan Ada dua orang Yang bisa masuk sampai di Olimpiade Yang orang-orang berkelainan Intinya apa? Bisa diajari Hanya Kita menguasai ilmunya Ilmu persikul Dan ilmu Materi latihannya Demikian Baik, terima kasih Coach Dari Yun ini pertanyaan Bersama tadi ya Saya skip aja Buat Yun Terus yang berikutnya Dari Redo Terisdo Untuk melatih Renang dasar Idealnya Berapa anak Yang dilatih oleh Satu orang pelatih Coach Untuk Setiap sekolah renang Mempunyai standar Kreatifnya Berbeda Namun secara ideal Waktu kita dapat Di Bangku akademis Satu pelatih Lima siswa Kenapa? Karena kalau menambah satu lagi Sudah menjadi menambah faktor kesulitan Untuk apa? Untuk faktor perhatiannya kita juga Dan untuk memasukkan materi latihannya Demikian Baik, terima kasih Coach Sebentar ini ada Raisen dari Mbak Intan Kita percelakaan dulu Mbak Intan buat bicara Menghilang Itu Mohon maaf aku Mencet aja Biar Ini Lebih jelas Aku pertanyaannya via chat Admin Terima kasih Halo Ya Admin saya Pertanyaannya di chat Via chat Sebentar Aku buka dulu ya Kalau gitu saya lanjutkan di chat aja dulu ya Boleh aku tanya disini sekarang ya Atau di chat aja Di chat aja Mbak Kalau pertanyaan ya Oh iya Aku udah kirim chat Udah baru Terima kasih Ini dari Pak Kenet Hari Untuk latihan dasar Apa saja metode program latihan dasar Tadi sudah disampaikan ya Silahkan mau dijelasin lagi Coach Ya Untuk materi dasar Pada prinsipnya Secara rumus Sama Hanya Sinyalnya Orang lebih sama Seperti tadi Oke Di materi yang tadi udah kita sampaikan Metodologi ya Sama ya Jadi Pak Kenet bisa lihat Slide yang tadi Tadi sudah saya kirim di grup Jadi kalau mau dibaca lagi Silahkan Selanjutnya Dari Mbak Fitriana Fitriana Bela Jaya Negara Fitriana Bela Jaya Negara Bela Nusantara Assalamualaikum Coach Saya mau bertanya Apakah menjadi seorang pelatih Diperbolehkan memaksa anak Untuk sedikit berani Menghadapi air Apalagi anak Yang privat Menggunakan waktu Sehingga Sehingga Setidaknya Ada perubahan Bagi anak tersebut Tetapi Karena anak itu Sangat takut dengan air Maka ada trik Ada trik Dan sedikit memaksa Agar anak bisa Semangat Walaupun menangis Apakah hal tersebut Diperbolehkan Coach Terima kasih Intinya apakah Boleh memaksa Terima kasih Halo Harry Halo Untuk Jawaban Boleh atau tidak Itu dilihat Dari levelnya Jadi apakah materi latihannya Sudah masuk Di level Atas Atau masih di awal belajar Kalau di awal belajar Tentunya kita harus hati-hati Dengan memaksa Nanti Mempunyai dampak Menjadi Apok Pandangan orang tua Juga tidak enak Akibatnya Tidak terus latihan Maka Di manajemeni Pengajarannya Bentuknya Tersusun Tadi Untuk mengatasi Takut air Kita susun Manajemeni Kalau dia takut Adanya di hati Di jiwa Di pikiran Tapi Kita disini kan Ilmu olah gerak Khususnya di renang Yang disebut dengan takut Dimana Secara fisik Adalah dari Leher sini Sampai ke rambut Cara mengajarnya Supaya Anak tidak takut Pelan-pelan Satu persatu Ngajarinya Jangan langsung celup Habis cerita Kalau langsung celup Artinya apa? Anak itu disebut dengan takut air Kan masuk air Takutnya Jadi kita tuntun Bertahap Mulai dari Cuci muka Mulut Alis Sampai rambut Yang tidak Dirasakan oleh Siswa tersebut Tahu-tahu Dia hanya merasakan Oh saya udah berani Oh saya udah berani ya Coach ya Ah masa Iya nih Coba lihat Nah dia Masuk Tangan Demikian Baik terima kasih Coach Agus Semoga Semoga cukup jelas Buat Selanjutnya dari Khusnul Khotima Di Bekasi Coach untuk Urutan pengajaran Sebaiknya seperti yang Telah dijabarkan Atau acak Juga boleh Dan seberapa besar Pengaruhnya Yang ditulis itu Merupakan adalah Panduan Aplikasi Di lapangan Apabila Kita lihat Kondisi anak Mungkin bisa Langsung cepat Bisa dan loncat Ya bisa Kita berikan itu Yang penting Kita harus menguasai Materi latihannya Yang merupakan Sebagai panduan Jadi dalam Memberikan materi Kita Tidak kosong Dan kita Hanya datang Dan kita Ajarkan saja Tapi kita Nggak tahu Punya materi apa Begitupun Besoknya Ketemu Kita kasih materi Lagi Asal aja Tanpa disadari Materinya Itu aja Itu aja Itu aja Intinya Kita menguasai Materi sebagai panduan Aplikasikan lah Di lapangan Bisa Sebagai Untuk disusun Seperti main Apa Lego lah Disusun Seperti Demikian Baik Terima kasih Coach Agus Cukup jelas Jadi intinya Boleh Oke Selanjutnya Dari Pak Syam Dari Makassar Makassar ya Bagaimana Coach Cara menangani Anak-anak didik kita Yang sudah malas Ikut latihan Mungkin karena sudah Merasa mahir Akhirnya malas-malasan Hadir Nah di klubnya beliau Banyak yang seperti itu Bagaimana cara Solusi Untuk mengatasi itu Coach Biasanya ini Terjadi di bukan Kelas dasar Ketika dia udah Naik Mau bergeser ke Kelas middle Atau Middle naik ke Progresif Atau ada di Progresif Koncinya Adalah Tetap bermain Pendekatan Kepada Murid itu sendiri Dan kepada Orang tua murid Karena Akal itu Dua itu Yang menentukan Anak mau Rajin latihan Atau tidak Setelah Pendekatan Kita evaluasi Kepada Materi latihan Kita Apakah Materi latihan Kita itu Bagi Atlet itu Mengerjakannya Terlalu berat Atau terlalu tinggi Bebannya Nah itu yang harus Kita waspadai Supaya Dia Mengerjakannya Tetap enak Dan Makin Bagus Kemajuan Dalam latihannya Demikian Baik Terima coach Terima kasih Cukup jelas Oke Selanjutnya Dari Liana Rohanita Dari Madiun Pertanyaannya Sebenarnya Pengambilan Nafas Gaya Bebas Pandangannya Menghadap Ke samping Atau Ke atas Langit Baik Terima kasih Untuk Teknik Atau Cara Ambil Nafas Gaya Bebas Rumusnya Adalah Harus Menciptakan Tubuh Streamline Jadi Jangan Sampai Terbentuk Tubuhnya Itu Tidak Streamline Seperti ini Tapi Akan menjadi Begini Seperti ini Tidak Streamline Bagaimana Untuk Streamline Pada saat Ngambil Nafas Itu Mempunyai Peranan Penting Karena Kepala Itu Mempunyai Seperti Pintu Jadi Mempunyai Hukum Sebab Akibat Pada saat Kepala Nek Begini Akibatnya Badan Akan Menjadi Turun Seperti ini Tapi Kalau Kepala Akan Nunduk Badan Akan Menjadi Lurus Atau Streamline Pantas Bagaimana Cara Teknik Jangan Sampai Dia Ambil Tegak Ambil Nafas Usahakan Biar Dia Streamline Biar Begini Maka Gerakannya Nengok 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 Kesamping Dengan Posisi Kepala Tidak Tegak Dia Harus Tetap Niring Pandangan Itu Tergantung Level Kalau Untuk Di Progresif Biasanya Matanya Itu Dilatih Untuk Melihat Kesebelahnya Meskipun Di Kepala Nengok Tapi Matanya Melihat Kelawannya Apakah Rapat Atau Jauh Kelawannya Tapi Kalau Dilatih Di Tempat Dasar Gunakan Saja Dulu Untuk Bentuk Kepala Harus Selalu Miring Kalau Di Kepala Miring Otomatis Kepalanya Akan Ngikutin Ke arah Tersebut Demikian Baik Terima kasih Coach Selanjutnya Pertanyaan Dari Dwingki Martapura Martaputra Intensitas Dan interval Yang baik Untuk Latihan Aero Renang Gaya Bebas Dan Dada 50 meter Yang baik Seperti Apa Coach Kalau Begini Untuk Intensitas Dan Apa Interval Interval Nah ini Namanya Metode Latihan Di ilmu Kepelatihan Sesuai Dengan Pembukaan Awal Pertama Bahwa Kita kotakan Materi Ini Pada Pertemuan Ini Adalah Untuk Di Kelas Dasar Nah Intensitas Dan Interval Itu adalah Metode Latihan Di ilmu Kepelatihan Untuk Physical Fitness Biasanya Diterapkan Pada Kelas Middle Progresif Dan Di atasnya Progresif Demikian Jadi Kita kotakan Dulu Saat ini Untuk Di kelas Dasar Mungkin Nanti Kalau Pas kita Membuka Kelas Middle Bukan Intensitas Bukan intensitas Mungkin Ada N1 N2 Dan lain sebagainya Demikian Baik Terima kasih Coach Coach Terima kasih Coach Izin pertanya Untuk latihan Dasar Renang Sebaiknya Pakai Gaya apa Gaya dada Atau Gaya bebas Baik Terima kasih Berdasarkan Secara akademis Yang kita Proleh Baik Di bangku Kuliah Maupun Lisensi Di Kletiklat Semua Mengerucut Kepada Jawaban Gaya Kenapa Karena Di gaya Bebas Kecil Untuk Faktor Cidrat Dibandingkan Dengan Gaya Dada Namun Dalam Aplikasinya Kita Juga Mempunyai Penguji Moral Untuk Membikin Anak Cepat Bisa Ada Ada yang ketika Sudah masuk materi Semua jurus Sudah dimainkan Tapi anak Nggak bisa juga Di gaya Bebas Mungkin Berinisiatif Tuker Gaya Menjadi Gaya Dada Dan ternyata Di gaya Dada Dia bisa No problem Tapi Tahapannya Sudah dilalui Itu Kasih dulu Gaya Bebas Nggak Bisa Baru Pindah ke Gaya Dada Ternyata Dia bisa No problem Bikin Bisa dulu Gaya Dada Sudah sampai Sesuai dengan Kriteria kelulusan Yang dimahui Balik lagi Ajarin Gaya Bebas Biasanya Lebih Bagus Demikian Baik Terima kasih Coach Agus Jelas Selanjutnya Dari Dari Coach Intan Pesabirin Di Jakarta Metode Yang diberikan Tentang takut Air itu Sebenarnya Sebenarnya Untuk Anak-anak Atau Siswa Usia Berapa Coach Jika Siswanya Di bawah 7 tahun Atau Berkebutuhan Khusus Penanganan Atau Metode Pelatihannya Bagaimana Bicara takut Air Dalam Belajaran Tenang Itu Tidak Memenang Umur Biarpun Dia Remaja Yang gagah Perkasa Wadahnya Keker Kalau Dia takut Air Masuk Ke Air Judulnya Tetap Takut Air Yang KKK Neneng Neneng Takut Air Tetap Takut Air Mau Laki-laki Yang ganteng Mau Yang Perempuan Yang cantik Takut Air Jadi Tidak Memenang Usia Jawabannya Adalah Bagaimana Untuk Mengatasi Takut Air Itu Kurang Lebih Kita Tuntun Kita Minijem Ini Supaya Dia Tidak Terasa Sehingga Dia Tidak Takut Air Dan Lupa Kalau Dia Takut Air Di Manajemen Demikian Baik Terima kasih Coach Selanjutnya Dari Ariel Ramdhani Assalamualaikum Coach Perkenalkan Sama saya Ariel Ramdhani Izin Bertanya Coach Apakah Siswa Yang belajar Renang Namun Koordinasi Antara Tangan Dan Kaki Dan Badan Turang Apakah Bisa Kita Lati Sampai Bisa Renang Dengan Baik Baik Di dalam Ilmu Kepelatihan Segala Semuanya Serba Bisa Hanya Kita Menguasai Ilmu Kepelatihannya Contoh Bagaimana Orang bisa salto Di udara Padahal Awalnya Tidak Bisa Dan Dia Takut Kok Sekarang Bisa Salto Kenapa Karena Ada Cara Yang Diajarkannya Koordinasi Ya Bisa Bentuknya Jangan Langsung Sekaligus Satu Persatu Bertahap Dari Mulai Latihan Drill Dulu Naikkan Lagi Drillnya Sampai Menuju Koordinasi Lengkap Demikian Baik Terima kasih Coach Dari Mbak Intan Lagi Apakah Untuk Anak Yang Berkelainan Apa Harus Didampingi Oleh Seorang Terapis Kelainannya Itu Setiap Kelainan Mempunyai Jurusan Ada Yang Autis Ada Yang ADHD Tergantung Dilihat Makanya Kalau kita Mau bicara Menangani Anak Berkelainan Sebaiknya Kita Mempunyai Background Belajar Mengenai Berkelainan Sehingga Kita Mengetahui Jangan Dianggap Polkul Raka Semua Kalau Orang Budenan Tidak Tentunya Kan Termasuk Ada Yang Out Bisa Termasuk Orang Tidak Bisa Bicara Termasuk Berkelainan Tidak Termasuk Kita Menguasai Dulu Berkelainannya Apa Baru Kita Tuangkan Dalam Bentuk Materi Latihan Untuk Materi Latihan Menguasai Pelatih Beda Dengan Jurusan Terapis Kalau Terapis Yaitu Jurusan Yang Dari Sekolah Akademi Seperti Kesehatan Untuk Materi Latihan Adalah Jurusan Kepelatihan Demikian Baik Terima kasih Coach Nanti Kalau Kulang Jelas Kita Buka Pertanyaan Secara Langsung Yang Berikutnya Dari Sandra Nur Aini Dibengkulu Dibengkulu Izin Pertanya Coach Gimana Cara Menghilangkan Rasa Kurang Percaya Diri Klien Peserta Didik Masih Berhalusinasi Takut Tenggelam Ya Itu sama Dengan materi Kita Malam ini Judulnya Adalah Takut Bicara Takut Di dalam Psikologi Itu Ada yang Tingkat Tinggi Mungkin Namanya Fobia Tapi Obatnya Adalah Harus Masuk Ke Bidang Tersebut Tetapi Masuk Masuk Bidang Tersebut Adalah Dengan Pola Pengajaran Yang Dituntun Bertahap Satu Persatu Sehingga Dia Bisa Menghilangkan Rasa Takut Itu Tentunya Jangan Langsung Sekaligus Kalau Sekaligus Sama Aja Bagaimana Untuk Bisa Menuntun Itu Menguasai Materi Secara Bertahap Terima kasih Coach Selanjutnya Dari Mul 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 Assalamualaikum Coach Siswa saya Kebanyakan Muda Dan Tua Untuk Siswa Yang Tua Di Atas 35 Tahun Ke Atas Bagaimana Adakah Metode Khusus Agar Cepat Bisa Berenang Ya Terima kasih Bisa Dengan Berenang Atau Tidak Dalam Mengajarkannya Pertama Menguasai Materi Latihan Ya Gampangannya Yang tadi Sudah kita Kasihkan Materi Itu Dilakukan Satu Per Satu Digabung Satu Per Satu Digabung Itu Bikin Cepat Bisa Juga Asal Dia Rumusnya Tadi Sudah Melewati Masa Takut Air Kalau Untuk Masalah Takut Air Sembukan Dulu Dengan Pelajaran Takut Air Sehingga Dia Udah Ngapung Begini Udah Pasti Bisa Jawabnya Untuk Berenang Demikian Baik Terima kasih Selanjutnya Dari Pak Dedy Hartono Ini Pernyataan Ya Materi Binda Bersambung Sepertinya Beliau Menginginkan Ada Ada Binar Ke materi Middle Progresif Dan seterusnya Nanti akan Kita Abrolin lagi Soal Materi Berikutnya Kemudian Dari Pak Nur Rahmat Pertanyaannya Cara Mengatasi Motorik Anak Yang Daya Tangkapnya Kurang Bagaimana Bagaimana Ini Yang Banyak Terjadi Di Kelas Dasar Tentunya Ada Metode Tadi Yang Udah Kita Sampaikan Di Materi Tadi Biasanya Ini Sembuhnya Dengan Metode Pengulangan Cara Mengulangkannya Adalah Per satu Bagian Dulu Di Drill Materi Latihan Drill Jangan Masuk Materi Yang Lain Dulu Sebelum Materi Drill Itu Lulus Seperti Yang Kita Mau Di Ulang Lagi Setelah Dibagus Naikkan Lagi Naikkan Lagi Materinya Di Ulang Lagi Di Ulang Demikian Sudah Oke Jadi Pengulangan Eko Kuncinya Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari Jet Jeltrida Tau Hulili Aduh Namanya Sedikit Susah Coach Minimal umur Berapa Anak Sudah Bisa Belajar Renang Jadi Sejak Usia Berapa Anak Diperbolehkan Belajar Renang Kalau Melihat Perkembangan Yang terkini Baik Dari Youtube Perkembangan Di luar Negeri Teknologi Metodologi Kesimpulannya Semua umur Bisa dilatih Hanya Setiap Usia Mempunyai Cara Penanganannya Tersendiri Contoh Kalau kita Megang Anak Yang Usia Kecil Tentunya Beda Menangani Dengan Anak Yang Sudah Usia Besar Karena Banyak Faktor Seperti Pembedaan Kemampuan Instruksional Jadi Kesimpulannya Semua usia Bisa dilatih Hanya Disesuaikan Dengan Serata Pengajarannya Masing-masing Demikian Baik Terima kasih Coach Selanjutnya Dari Liana Rohanita Apakah Wata terapan Boleh Diajarkan Bagi Pemula Ya Terima kasih Bisa Itu levelnya Biasanya Setelah Dia Udah Dua gaya Biasanya Karena Kenapa Ya bukan Berarti Di awal Belajaran Gak diajarin Bisa juga Hanya kan Nanti Tidak Bertahap Jadi Water Terapan Itu Bisa Kita Berikan Karena Mempunyai Manfaat Pertama Gerakan Tersebut Berguna Untuk Dirinya Sendiri Seperti Dia bisa Mengabung-abung Berikan Dirinya Sendiri Yang Kedua Bisa Juga Dia Bermanfaat Untuk Orang Lain Dengan Water Terapan Lain Sudah Coach Ya Terputus Sinyal Mungkin Oh iya Putus Tiba-tiba Terdiam Tidak ada Semara Intinya Boleh Cuma Memang Diajarkan Secara Bertahap Tidak Langsung Di Wata Terapan Memang Wata Terapan Gampang-gampang Susah Oke Ini karena Pertanyaan di chatbox Sudah habis Buat Teman-teman Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Via audio Silahkan Mengajukan Raise hand Dulu Mengangkat tangan Di Di Kameranya Atau Di Apa Di chat Direction Di Reaction Reactionnya Raise hand Oke Sebelum kita lanjut Pertanyaan berikutnya Saya Mau Foto bersama Screenshot Jadi teman-teman Silahkan Dibuka Videonya Nanti video ini Akan jadi Bukti Buat teman-teman Yang Ingin Memiliki Sertifikat Dari kami Jadi silahkan Dibuka Videonya Silahkan Yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik Silahkan Dibuka Videonya Mas keren Oke Itu ada yang Hitungan tiga Nanti ini karena ada tiga Ada tiga slide Jadi akan saya minta tiga kali Siap Dikasih jempolnya Buat Indonesia Sehat Dan dukungan kita Buat Olimpiade Oke Siap Tiga Dua Satu Keren Selanjutnya lagi Patch berikutnya Tiga Dua Satu Oke Good Satu lagi Masih banyak yang belum videonya Oke Satu Dua Tiga Go Ini Coach Sam Sekarang Gondrong Oke Selanjutnya Silahkan Kalau ada yang bertanya Di Rise hand Ada Teman-teman Bisa pilih reaction Di bawah Di kolom Ada reaction Ada rise hand Teman-teman Bisa mengajukan di situ Silahkan Teman-teman Ingin bertanya Secara langsung Terima kasih Pak Henok Silahkan Pak Henok Ya Oke Terima kasih Saya tertarik Sekali Dengan Metodologi Dan Pendidikan dasar Apa Radian dasar Masih Untuk Untuk Masukannya Mengenai Anak yang Takut air Kalau yang Takut air Itu Biasanya Saya Ajak Dia Seperti Dia itu Di rumah Anak Anak Di rumah Selalu Mandi 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 itu Disiratnya Dari kepala Ada Daripada Pelan-pelan Di rumah Kalau dia Sampai di kolam Bilang dia Takut Takut air Itu kan Gampang Caranya Tinggal kita Dudukin dia Di pinggir kolam Kita mainkan Sedikit-sedikit Kita masukkan Pelan-pelan Taruh air Dari kepala Biar Dia jadi Berani Karena itu Sama saja Dengan dia Mandi di rumah Sama saja Mandi Di rumah Dan itu Setelah itu Baru kita Terungkan dia Ke kolam Pembainkan dia Terus ada lagi Kita buat Bikin Ajak dia Kayak kita Perang Kita perang Dengan air Ambil Sirap-sirap Tapi sirapnya Jangan ke orang Sirapnya Kayak Sendiri dulu Kayak apa Tanpa Ada Ada Baru kita mulai Antara Satu dengan satu Mulai Apa Sirap-siraman ya Kita bikin Perang-perangan Nah itu Sudah pernah Masuk-masuk Pelan-pelan Baru nanti Dia akan berani Dengan air itu Jadi air itu Kita ajak dia Supaya dia Seperti di rumah Mandi setiap hari Mau pagi ke sekolah Atau mau pulang Atau pagi sore Cara-cara Sampai Itu Dan mengenai Kalau Terapung Dan lain-lain Sudah bagus semua Saya kira itu Memang dasar-dasar Untuk latihan Untuk anak Biar pelani Dan paling kurang Dia harus pakai Kacamata Atau ya Oleh istilah lain Pakai Pakai kacamata Biar matanya Bisa Lihat Terus bisa Lihat Matanya bisa Dibuka dalam air Akhir itu dulu Oke Ya itu Sharing dari Coach Hennock Mungkin bisa juga Berbagi buat yang lain Ya Dari Yang diutarakan Coach Hennock Itu Pada prinsipnya adalah Sudah tertuang Di dalam materi kita Betul Yaitu dalam bentuk Games Games Namun Ketika disebut Dianak itu mulai berani Adalah Rumusnya sama Rumusnya sama Ketika anak Sudah mulai Masukin rambut Ke dalam air Maka disebut Dia berani air Tapi kalau Dia bisa masukin Rambut ke dalam air Biasanya Itu masih takut Jadi rumusnya ada Sudah Mulai Masuk Tapi mohon maaf ya Coach Hennock Saya bicara rambut Jadinya mohon maaf Sangat ini Rambut yang kepala kan Rambut kan Masa-masa Ada rambut di ketiak Kita kepalanya aja Dulu Biar enak Karena Kepala aja Kalau enggak ada rambut Ya itu Namanya bukan Tapi Mincah Menang ya Kalau Enggak ada rambut Ya gak enak Terima kasih Bercanda Coach Biar enggak terdak No problem Oke Silahkan Baik Ada lagi Ada lagi yang menambahkan Ada Raisen Ada yang mau bertanya Secara langsung Coach Syam Ini coba Yang nama itu Gondrong Mungkin Kalau penanganan Anak yang Takut air Ya Betul tadi Yang dikatakan Coach ya Ya Harus Enggak langsung Diajak Latihan bersama Sama anak-anak yang Normal lainnya Jadi kita Sedikit-sedikit Pendekatan lah Mungkin Sudah jelas Tadinya Tapi Ada memang Yang Anak-anak Yang trauma Pernah ada Kejadian Di klub saya Anak yang trauma Sama air Jadi dia Memang takut Karena pernah Mengalami Kebanjiran Jadi dia Hampir tenggelam Alhamdulillah Diselamatkan Sama orang tuanya Dan Dia itu Kemarin Pernah ikut Belum sempat Belum sempat Bisa Beranang Tiba-tiba Ini ya Pak Ada Sesuatu Dan lain Hal Jadi saya Belum bisa Ini Ceritakan Keberhasilannya Yang mudah-mudahan Kami di Klub Nantim Mudah-mudahan Masih bisa dapat lah Anak seperti itu Jadi Kami sharing Ini ya Pengalamannya Jadi Untuk Untuk Anak Penanganan Anak Seperti itu Belum bisa Kami ceritakan Coach Mungkin Coach Yoga Teman saya Di Makassar Mungkin Dia juga Sering Mengalami Hal seperti itu Coach Yoga Mungkin itu Coach Yoga Oke terima kasih Coach Syam Ada lagi Yang ingin Ingin bertanya Atau Menanggapi Silahkan Tidak ada Oh ada Pak Deddy Hartono Silahkan Pak Deddy Hartono Silahkan Terima kasih Terima kasih Coach Ini bukan Bertanya Sharing Saja Pengalaman Ketika Di Jogja Itu Ada Seorang Ibu Yang minta Tolong Anaknya Untuk Berani Air Ceritanya Ketika Dia balita Seorang Anaknya Cowok Dia Berani Air Tadinya Bermain Air Ketika Sebelum TK Kemudian Bapaknya Dibawa Ketempat Yang Dalam Tapi Tidak Dalam Benar Dimainkan Ditinggelamkan Dimainkan Sebenarnya Bacanda Semenjak Itu Dia Tidak Berani Lagi Di Air Ketika Yang Dicerta Itu Saya Dapatkan Kemudian Saya Kenal Dengan Anaknya Jadi Ketika Dia Ajar Renang Dia Nggak Mau Saya Nggak Mau Renang Ya Sudah Kita Main Main Aja Saya Kata Kita Main Main Kita Tidak Berenang Benar Janji Nggak Berenang Kita Main Main Aja Iya Kita Main Main Aja Jadi Semua Orang tua Sama Ibunya Dibawa Ke Sari Hanya Muter Sambil Jalan Berduaan Ngobrol Tempat Yang Dalam Tempat Yang Yang Tempat Yang Kecil Tapi Kita Nggak Bernakan Pak Mbak Mutar Muter Aja Mau Muter Yang Dalam Ata Yang Dengkal Setek Yang Pendek Anak Itu Nurur Ketika Diyakan Kita Main Aja Muter Aja Sekarang Kita Main Berenang Aja Dia Boleh Tapi Main Air Yang Tinggal Sedangkan Anak Sudah Sd Kelas Dua Badannya Tinggi Besar Ya Sudah Cuma Bermain Di Air Yang 20 Senti Dan Saya Ambil Waktunya Memang Tidak Banyak Orang Sepi Jadi Anak Tidak Malu Kemudian Ternyata Benar Yang Saya Tidak Punya Ilmunya Waktu Itu Hanya Spontan Saja Matemateri Yang Pak Adi Susanto Tadi Sekarang Kita Jomkok Duduk Tempurat Di Air Sepalanya Di Atas Benar Yang Meniup Air Tadi Kemudian Sedikit Masukin Hidungnya Tahan Apa Tutup Hidungnya Dulu Kemudian Matanya Mata Pendalam Sebentar Dua Detik Saja Lama Lama Ya Bisa Ya Lupa Ketika Sudah Lebih Lupa Lagi Ketika Saya Masukkan Koin Kedalam Air Yang 20 Senti Tadi Dia Bisa Melihat Koin Itu Fokusnya Tidak Kena Selagi Ke Koin Yang Ada Di Bawah Di Air Dia Semakin Lama Bertahan Menghitung Koin Dia Sudah Lapa Yang Berikutnya Sudah Lepas Tangannya Dia Sudah Berani Satu Satu Kali Pertemuan Sudah Nyaman Yang 20 Senti Saya Ajak Yang Selutut Kurang Lebih Sampai Satu Meter Kedalam Sepinggang Dia Dan Dia Berani Karena Saya Tidak Mengatakan Kita Cuma Main Air Aja Main Air Tidak Ada Latihan Renang Main Air Masukin Koin Dia Makin Berani Sudah Pertuan Pertama Itu Sudah Bisa Dia Lebih Satu Jam Dengan Selalu Mengiakan Mengiakan Kata-kata Dia Takut Air Ya Bener Tapi Takut Dia Ngapum Dengan Kaya Pola Hipnotik Kegunaan Bahasa Hipnosis Hipnotik Anak Itu Bisa Akhirnya Bisa Dalam Satu Kali Pertemuan Traumanya Hilang Tapi Tuhan Yang Membuat Dia Bisa Itu Sharing Terima 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 Lampung 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 Mbak Intan Terima Tuhan Selamat Malam Semuanya Para Coach Senior Senior Ini Saya Sebenarnya Hanya Sekedar Sharing Tadi Ada Pertanyaan Saya Yang Kata Coach Artano Bilang Semuanya Orang Umurnya Sama Kalau Namanya Takut Air Takut Tapi Ternyata Pada Saat Saya Handle Sendiri Umurnya Saya Private Guru Private Dan Expat Ada Tiga Yang Menurut saya Saya juga Gagal Karena Penangganannya Mungkin Pada Saat Itu Saya Belum Siap Salah Saya Bukan Salah Murid Jadi Yang Pertama Itu Umur Satu Setengah Tahun Can you imagine It's a baby Itu dari Sudan Satu Hal Kesalahan Saya Mungkin Ya Karena Bahasa Bayi Saya Enggak Ngerti Apalagi Bahasa Asing Bahasa Seperti Itulah Terus Apa Ya Kalau Dibilang Mungkin Terapis Itu Bukan Pelatihan Renang Jadi Benar Kata Yang Kita Harus Main Main Dulu Dengan Anak Satu Setengah Tahun Main Main Itu Baby Spa Terus Kita Yang Bejit Dia Terus Pakin Kakinya Di Air Dia Tidak Bisa Putus Harus Dengan Mamah Jadi Sementara Mamah Nggak Mau Maunya Satu Setengah Tahun Coach Nah Terus Yaudah Apa Yang Sepengah Tahun Saya Ajar Karena Saya Perkenakan Banyak Jadi Yang Saya Terapkan Aja Sebagai Bermain Satu Setengah Tahun Atau Tidak Masih Satu Setengah Tahun Masih Baby Kalau Tidak Biasanya Terus Yaudah Itu Cuman Dua Udah Dua Jam Tapi Nggak Bisa Ngapa Ngapain Jadi Nggak Ada Hasil Saya Kecela Pada Dua Saya Nggak Bisa Ngajar Berenang Atau Memang Harus Lebih Passion Lagi Lebih Apa Lebih Banyak Game Sekali Tapi Gimana Mau Game Harus Dipegang Orang Tuh Nya Sementara Itu PR Seri Kalau Coach Udah Pernah Punya Pengalaman Itu Boleh Ya Kita Piker Pengalaman Nah Kedua Anak Umur Dua Dua Tahun Hiper Jadi Saya lebih Senang sih Sebenarnya Untuk Ajar Anak Yang Hiper Ketimbang Yang Tadi Pendiam Apa-apa Mama 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 Gitu Kalau Dia Asik Aja Sendiri Tapi Sama Saya Saya Ngikutin Dia Terus Bukan Dia Ngikutin Saya Aku Bermain 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 Jadi Boro-boro Memasukin Teknik Dasar Renang Yang Ada Main Udah Gitu Ibunya Juga Support Untuk Mainannya Misalnya Bola Fluid Atau Apalah Segala Macem Itu Ibunya Bawa Dan Itu Orang India Bagi Saya Itu Karena Selama Dua Jambut Nothing Tidak Bisa Sampai Bukan Dua Jam Sorry Waktu itu Ada Empat Kali Pertemuan Jadi Tiga Kali Pertemuan Yaudah Saya Jadi Gimana Nih Anaknya Bisa Apa-apa Sebenarnya Saya Pribadi Target Empat Kali Pertemuan Harus Minimal Bisa Ngapung Dulu Ini Tiga Kali Pertemuan Playing 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 Main Main Yang Akhir Empat Tanya Orang Australi Ironisnya Tanya Atlet 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 Renang Saya jadi Malu Aku bilang Sir I Amso Upward Kenapa Kan Kamu Atlet Renang Kok Enggak 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 Bisa Karena Satu Bapaknya Dilang Terlambat Umur Empat Tahun Kalau Di Australi Umur Dua Tahun Harus Sudah Bisa Bermang Oh Ya Anak Saya Dilatih Sama Saya Karena Nanti Enggak Independen Jadi Harus Dengan Coach Makanya Saya Pilih Washington Yaudah Tapi Anaknya Gak Bisa Sampai Seperti Kalau Ketika Dia Dilepas Dengan Saya Jadi Semanginya Dia Ngatur Dia Bahkan Saya Gak Bisa Dia Untuk Diving Kan Kesukaan Anak Anak Empat Biasanya Diving Udah Dengan Berbagai Macam Aku Pura-pura Aja Ada Starbuck Di Dalam Gitu Tapi Gak Kena Sampai Akhirnya Bapaknya Turun Lagi Dia Gak Ada Bapaknya Dia Nurud Karena Bapaknya Agak High-temper Juga Kamu Sudah Bayar Coach Mahal Harus Ini Kamu Belanja Benang Harus Bisa Blah Blah Ya Intinya Gitu Terakhir Pertanyaan Yaitu Ternyata Si Coach Yang Tadi Untuk Umur Berapa Saya Ya Coach Mohon Maaf Itu Enggak Semua Jadi Setiap Anak Berbeda Pengalaman Juga Berbeda Itu Sharing Dari Saya Membuka Pengalaman Coach Gimana Pengalaman Pengalaman Anak Yang Di Umur Bapak Bun Itu Handle Ajar Renang Supaya Bisa Jangan Hanya Main 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 Itu Itu Ajar Pertanyaan Halo Oke terima kasih Coach Intan Suaranya Makin lama Makin hilang Oke terima kasih Coach Intan Sharingnya Selamat Malam Malam Oke ini ada Pertanyaan Bagus di Kolom chat Bagaimana Cara Mengatasi Wali Murid Yang Berambisi Pada Anak Harus Cepat Bisa Berenang Coach Bagaimana Cara Mengatasi Orang Tua Yang Berambisi Anaknya Harus Cepat Berenang Mungkin Anak Kemungkinan Tapi Berbanding Terbalik Sama Kemampuan Anak Ya Itu Sebagai Pelatih Itu adalah Enak Empuk Makanan Kita Berhasil Paling Gak 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 Kan Ini tantangan Buat Kita Karena Biasanya Budaya Indonesia Itu Banyak Nuntut Tapi Kontribusinya Sikit Ini Mantap Ini Selain Tadi Yang Bu Intan Coach Intan Bilang Kalau Mau Cepat Maka Kelasnya Privat Disebut Privat Apa Karena Cara Menangani Muridnya Jumlah Muridnya Yang Berbeda Dengan Reguler Kalau Yang Satu Badi Satu Gede Faktor Kesulitannya Tinggi Maka Peganglah Privat Dengan Yang Bisa Sendiri 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 Nah Kemudian Kalau Ini Anak Berbanding Kembalik Dengan Keterampilannya Yang Penting Anak Tersebut Sudah Kita Kunci Hatinya Dan Dia Mau Ngikutin Kita Dan Dia Deket Sama Kita Masukin Aja Materi Latihan Joss Pasti Bisa Yang Penting Anak Tersebut Mau Mengikuti Instruksi Dari Kita Arahkan Kepada Materi Latihan Bertahap Berjenjau Pasti Bisa Sudah Bisa Kita Tunjukkan Kita punya Ilmunya Lapor Bu Sudah Bisa Bu Anaknya Kita Lihat Wajahnya Seperti Apa Imbang Dengan Sesuai Tentutannya Demikian Sekilas Info Baik Terima kasih Ini Pertanyaan Terakhir Buat Malam Hari Ini Dan Terima kasih Buat Sharing Buat Coach Agus Buat Semua Para Coach Yang Sudah Menambahkan Sharing Sharing Yang Luar Biasa Dan Pertanyaan Bagus Buat Malam Hari Ini Ini Karena Sudah Jam 9.41 WB Teman Teman Kita Yang di Makassar Di Maluku Sudah Jam 11.00 Jadi Kita Akan 15.00 Menit 10.00 Menit Lagi Kedepan Sambil Menginformasikan Tentang Kegiatan Kita Berikutnya Tertama Tentang Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikat Untuk Coach Knet Dibuka Audionya Dulu Mau Bertanya Atau Menambahkan Mau Bertanya Persilakan Dua Menit Ya Coach Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Junior Kini Salam Hormat Untuk Senior Senior Saya ingin Bertanya Sekiranya Gimana Cara Menangani Untuk Orang Tua Yang Penakut Latihan Berenang Itu Aja Coach Terima kasih Coach Coach Hari Ya Ya Jawaban Silahkan Namanya Heri Harahab Ini Ini Kawan Saya Kawan Dekat Medan Tadi Pertanyaannya Apa Orang Tuhannya Kenapa Her Klien Dewasa Ketakutannya Berlebihan Putus 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 Oh 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 iya Halo Ya Kalau judulnya Takut Coach Heri Ini juga Coach Senior Kalau judulnya Takut Sama Aja Kita Harus Mengatasi Pelajaran Takut Dulu Nah Kalau Mau Dia Usia Dewasa Anak Anak Sama Judul Merkes Tempelnya Takut Gitu Kan Begitu Takut Kita Kasih Jurus Pasti Dimasukkan Ke Pelajaran Inti Udah Bisa Nah Sampai Udah Bisa Mengapung Dan Pelajaran Inti Itu Udah Ngelotok Udah Di luar Kepala Sebentar Udah Pasti Dilombakan Oke Terima kasih Coach Hari Gimana Sudah Cukup Oke Sudah Cukup Baik Saya Lanjutkan Dulu Untuk Cara Untuk Mendapatkan Sertifikat Dari Kursus Senang Untuk Sesi Malam Hari Ini Nanti Dari Teman-teman Yang Ada Di Sini Membuat Video Percakapan Kepada Klien Bagaimana Cara Mengajak Klien Kita Untuk Berani Berenang Di Kolam Renang Masuk Ke Kolam Renang Ya Buat Klien Yang Takut Jadi Nanti Silahkan Buat Video Percakapan Nanti Di Facebook Atau Di Instagram Nanti Mention Aku Sesenang Terus Sematkan Hashtag Kemudian Nanti Akan Mendapatkan Sertifikat Jadi Yang Untuk Malam Ini Tugasnya Seperti Berikut Jadi Teman-teman Silahkan Buat Nanti Kalau Sudah Sudah Dibuat Kita Akan Cek Lewat Hashtag Yang Sudah Dicantumkan Buat Malam Ini Terus Buat Binar Berikutnya Kita Akan Ada Sorry Maaf Coach Durasinya Berapa Menit Itu Durasinya Kita Bikin Maksimal Tiga Menit Oke Maksimal Tiga Menit Sebentar Tidur Tidur Bukan tidur Ba Itu Relaksasi Tidak 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 Untuk Binar Kita Berikutnya Kita Akan Ini Agak Sedikit Melenceng Dari Materi Renang Tapi Ini Akan Jadi Materi Yang Penting Buat Teman-teman Pelatih Yang Sudah Mulai Akhirnya Di Jaman Milenial Jaman Jaman Sekarang Ini Akhirnya Penjualan Banyak Yang melalui Lewat Instagram Dan Facebook Nah Untuk Materi Berikutnya Kita Akan Sharing Bagaimana Mempercantik Medsos Teman-teman Pelatih Bagaimana Mempresentasikannya Supaya Enak Dilihat Sama Calon Klien Kita Karena Kalau Kita Lihat Ini Sebenarnya Permintaan Dari Beberapa Pelatih Dan Kalau Kita Lihat Dari Teman-teman Ternyata Memang Banyak Medsos Teman-teman Tidak Mempresentasikannya Begitu Bagus Jadi Sayang Sekali Kalau Kita Sudah Punya Konten Bagus Tapi Tidak Bisa Membuat Itu Menjadi Yang Wow Nah Materi Berikutnya Kita Akan Sharing Bagaimana Cara Mempresentasikan Medsos Teman-teman Menjadi Lebih Baik Dan Bisa Bisa Diklik Tombol Beli Sama Klien Kita Jadi Buat Teman-teman Yang Tertarik Di Berikutnya Kita Akan Mempelajari Ini Buat Malam Ini Kita Sudahi Kita Usapkan Terima Kasih Banyak Buat Coach Kita Buat Seluruh Teman-teman Kami Dari Kursus Renang Indonesia Mengucapkan Banyak Terima Kasih Ini Karena Dua Kali Kita Dari Sabang Sampai Merauke Dengan Jumlah Tadi Maksimal Ada 78 Peserta Dan Terima Kasih Banyak Buat Pak Agus Yang Sudah Responsif Ke Saya Untuk Memberikan Materi Slidenya Buat Para Coach Dari Sabang Sampai Merauke Kita Jumpa Lagi Jika Diberi Kesempatan Sebelum Menutup Kalian Karena Kita Kebiasaan Membuka Dengan Doa Penutup Kita Ucapkan Doa Berdoa Menurut Agama Kepercayaan Semoga Apa Yang Kita Terima Malam Hari Ini Bisa Bermanfaat Di Kemudian Hari Terima Kasih Kita Berdoa Bersama Sama Dipersilakan Oke Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Nanti Untuk Foto-foto Akan Dishare Ke Grup Whatsapp Terima 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 kasih terima kasih terima kasih jangan keluar dulu ya silahkan terima kasih kita belajar desain buat berikutnya ya ada yang mau bertanya ya coach masih ada yang bertanya masih ada yang mau bertanya silahkan masih ada yang mau bertanya ada nanti coach Eka Gustari dari mana coach di Kota Bengkulu pak oh Bengkulu banyak orang Bengkulu malam ini ya yang mengenai bagaimana cara mengatasi orang tua yang berambisi itu kan itu seharusnya pertanyaan saya kalau itu nggak bisa dari yang saya hanya nyuruh teman tadi nanyainya oh gitu ya soalnya baru baru ikut gabung ngelatih kan hampir baru 2 tahun yang 2 tahun itu pengalamannya yang Eka temui itu kebanyakan di orang tuanya yang berambisi kayaknya itu bernaga gitu ya ini juga salah satu komentar yang sering diucapkan sama teman-teman ya mungkin kos Agus mau ngebahas kita juga sering mengalami itu ya cuma karena kalau di kursus senang sendiri kita biasanya akan ada dialog antara orang tua dan anak kita biasanya akan bikin akan buat apa ya akan ada ngelihat potensi anak dari apa tadi strength-nessnya ada kekuatannya kelemahannya terus ada peluangnya gimana kita akan melihat seperti itu nah kalau udah ngelihat peluangnya seperti itu kita akan tanya orang tuanya targetnya seperti apa terus anaknya seperti apa jadi di pertama-pertama kita bikin apa ya segitiga komunikasi jadi orang tua anak sama murid jadi kita keseringannya begitu untuk menguncahkan masalah itu terus kalau untuk orang tua yang kalau kita di kursus senang sendiri biasanya kalau ada orang kalau ada orang dewasa yang takut sama air ya tadi sudah di Jawa sama kos Agus sama kos enok itu bener banget ya biasanya cara terapan di rumah ya mandi aja sampoan biasanya mandi biasanya bisa cuci muka di air sudah bisa cuci muka dan itu bener banget sama lah caranya kurang lebih sama cuma tinggal pendekatan persuasifnya kita untuk mempengaruhi jiwanya dia hatinya dia batunya dia karena kata-kata yang sesuai akan mudah bisa diterima sama si klien paling itu yang paling penting buat dipelajari ya bahasa persuasif kata-kata persuasif oke ini Pak Opo Fedemek apa ini Pak Opo F3DMCK ini nama aslinya siapa coach yang hampir ketiduran ini kalau siapa ini Opo Opo coach yang hampir ketiduran ini pakai baju oke ada pertanyaan lagi silahkan 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 mau cerita sedikit silahkan kalau mau didengarkan sama banyak orang ya halnya di kolam itu kan sekarang posisinya sekarang Eka tuh memiliki anak pemula tapi dia itu berkebutuhan khusus di Tunalaras kemudian kemudian itu Eka tuh bingungnya gimana kalau untuk menyampaikan supaya anak tuh paham apa yang kita kasih ajari kayak gitu ya biar dia tuh ngerti posisi drillnya kayak gini buang napasnya kayak gini dia tuh udah paham buang napasnya lewat judung ngambil napasnya lewat mulut udah paham anak yang berkebutuhan khusus tadi tuh terus kita suruh lakukan dia bisa cuma itulah yang menjadi penghambat tadi tuh dia susah untuk diajak komunikasi Coach Agus mau jawab Coach iya itu intinya kita harus masuk ke dunianya dia kalau anak berkebutuhan khusus harus seperti itu sehingga kita bisa menyambung komunikasi dengan dia sedikit aja kita bisa komunikasi langsung kita arahkan kepada materi latihan soalnya kan kebanyakan anak itu kan normal semua kan terus dia sendiri yang berkebutuhan khusus kita gabungkan dia kan gak sama dengan yang lain kayak gitu kan jangan digabung jangan digabung jangan digabung dia sendiri kalau disebut anak berkebutuhan khusus kata dasarnya khusus jadi harus dilayaninya khusus jadi dia kan minder gimana Coach Eka Agustari oke udah terima kasih jadi kalaupun ternyata dia ngambil kelas grup mungkin kalaupun ternyata dia ngambil kelas grup ya Coach Eka Agustari merelakan waktunya satu jam di awal untuk latihan dia jadi ngelatih dia dulu baru yang lainnya karena ngelatih orang berbutuhan khusus memang luar biasa harus butuh perhatian ya Coach bingungnya tuh kita mau ngobrol sharing dengan orang tuanya si anak itu gak pernah diantari sama wali muridnya dia datang sendiri ke kolam dengan membawa uang untuk bayar duit kolam udah jadi kita tuh gak bisa sharing sama orang tuanya ditanya rumahnya dimana dalam satu hari dia mau latihan itu bisa tiga kali bolak-balik dia ke rumah udah ikutin dia aja ke rumah waktu dia pulang ikutin ke rumah gitu selesai dapet rumahnya sekarangnya dia sendiri kalau dia bolak-balik tiga kali ikut sana nanti balik lagi udah tau orang tuanya selesai iya kan jadi tinggalkan yang lain ikutin dia mungkin coach bisa tinggal sama-sama gak apa-apa yang penting balik lagi ke kolam asal jangan lupa yang di rumah sangat bahaya nanti ini coach jeltrida susah banget namanya jeltrida tahulihi aduh ambon itu ambon ini ya mau ngomong gak ya ini mau ngomong silahkan coach 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 jeltrida mau ngomong ya terima kasih ingin menanyakan untuk videonya di lokasinya di ruangan apa di oh di kolam oh bebas coach bebas coach kalau ada background kolam justru lebih menarik ya jadi bisa langsung dicepulungin kali tapi kan memang kan sekarang kan lagi ppm jadi susah jadi ya mau gak mau ya bisa dimanapun karena yang kolam kecuali memang kolamnya buka ya ya makasih ya eka mbak eka silahkan izin live ya oke live oke oke teman-teman yang lain mau live dulu silahkan terima kasih buat malam ini pak santo pak santo mau ngobrol pak santo temennya ini ya coach robin bastari pak yuyun dimana nih yayat pak yayat pak yayat pak yayat pak yayat pak yayat untuk anak-anak kalau saya yang latih untuk saat ini kayaknya untuk anak-anak yang mau tes untuk TNI sama polri biasanya kan kalau polisi biasanya kecepatan itu coach jadi anak-anak juga kadang-kadang karena dasar mereka dasarnya dasar yang bukan dari awal jadi agak-agak susah kayaknya coach biasanya untuk yang mau latih polisi iya coach biasanya biasanya saya ngelatih untuk anak-anak yang masuk ini coach masuk polisi biasanya polisi ya itu tinggal di drill khusus kan kalau misalnya anaknya ada lima ya mau tentukan yang mana kecepatan apa kaki atau tangan kalau polisi itu kan gaya bebas kalau polisi biasanya dia ini coach kecepatan dia iya gaya bebas iya gaya bebas iya betul biasanya kalau untuk yang saya latih barusan kemarin itu dia masih dapat di 17 17 detik ya nilainya udah lumayan hampir 90 17 berapa meter kalau untuk polisi itu 25 meter coach tanpa ada dorongan dia berdiri aja setar 17 ya lumayan iya coach cuma kemarin anak-anak kalau yang baru-baru latihan cuma 32 bulan ya di kisaran 22 22 detik ya yang penting kan konsentrasi dia di kaki dan tangan aja kalau memang sudah dasar-surada tinggal dimainkan yang mana yang diutamakan kecepatan di gaya bebas itu kan kekuatannya paling banyak di tangan obat tangannya terus kakinya itu yang permasalahannya saya di ini di cara pengambilan nafas yang coach Agus bilang tadi itu dia menengok kalau dia nengok salah jadi kadang-kadang mereka kalau udah nengok badannya ke belakang jadi yang jadi permasalahan disitu untuk mereka mengambil nafas jadi awalnya gini tangannya jangan sering mengambil nafas dulu dibuat dulu misalnya 6 kali 7 kali sampai 8 kali putaran tangan baru mengambil nafas biar dia tahan dulu jangan sekali ambil sekali ambil ya lambat jadi posisinya biar dia dulu sampai 10 atau 6 atau 8 kali tak putaran tangan harus sekali ambil nafas terus bikin aturan dia gak boleh ngangkat ngangkat kepala gak boleh hanya cukup siap 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 kalau jadi polisi targetnya pengennya ada anak murid yang bisa 14 kalau 14 itu kan dia mungkin hanya 1 kali ngambil nafas siap betul kalau dia mau ngambil terus gak bisa sampai habis gitu itu kalau untuk kalau dia aku izin ya ya oke silahkan oke terima kasih masukannya terima kasih ini nya udah naik turun sinyalnya sampai ketemu lagi oke ketemu lagi kita close ya makasih oke oke terima kasih ini jaketnya boleh juga nih Pak Endel Pak Santo gimana kabarnya belum masih ada Alhamdulillah Jaketnya Jaketnya Coach Enok yang bagus iya jaketnya Coach Enok Coach Santo siap Coach ini sebentar Coach Enok mau ngomong apa nih mau ngasih jaket ya di unmute dulu Coach Alhamdulillah kemarin Coach saya ada bawa anak buah itu ini bisa lulus dengan ini dengan murni karena saya juga latih binjas mereka juga untuk lari pull up habis itu salam